untuk menanam jenis terong yang satu ini ya teman teman terong ini untuk satu pohon saya sudah mencoba silahkan simak di video saya sebelumnya itu untuk satu pohon sampai finish bisa menghasilkan 50 kg ya teman teman secara buah ya teman teman secara buah memang meskipun kekeringan cenderung dia masih produktif bisa teman teman simaknya oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan bos terong channel informasi ragam pertanian inovatif kreatif dan bermanfaat ya teman teman oke teman teman pada kesempatan kali ini saya akan mereview tanaman terong yang saya miliki ya teman teman ini di belakang saya adalah tanaman terong yang saya miliki ya teman teman ini jumlahnya 3000 batang tanam ya dari sisa benih turunan artinya saya membenihkan dari penanaman awal kemudian saya ambil buah yang masaknya kemudian saya semai dan jadilah seperti ini ya teman teman ini sebagai yang teman teman simak ini 1500 pohon di belakang saya dan ini untuk yang atas atasnya ini adalah 1500 batang tanam jadi jumlah keseluruhan adalah 3000 sebagaimana teman teman simak ini selama 4 bulan tidak ada hujan sama sekali ya teman teman dan sekarang ini sudah masuk ke usia 5 bulan barulah ada hujan ya teman teman sebagaimana teman simak untuk pertumbuhan cenderung bagus ya teman teman meskipun kekurangan air inilah salah satu keuntungan yang kita peroleh daripada kita budidaya tanaman terong karena tanaman terong cenderung lebih tahan terhadap kekurangan air ya teman teman dan kemudian memang untuk secara buah ya teman teman ini tidak terlalu banyak karena memang belum saya melakukan pembuahan ya teman teman atau belum saya melakukan pemupukan buah selama 4 bulan tersebut saya stop melakukan pemupukan hanya saya melakukan penyepraian saja untuk penanganan kutu kebulnya ya teman teman sebenarnya teman teman disimak di video saya sebelumnya dan pada kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan produk yang akan membuat terong ini menjadi lebat ya teman teman buahnya agar cenderung lebat seperti biasa sebagaimana yang teman teman simak di video video saya sebelumnya karena memang untuk tanaman terong yang di belakang saya ini nanti ini usianya bisa sampai 2 tahun ya teman teman kalau tidak percaya simak terus video saya bukan saya mengada atau bukan saya bohong karena memang untuk jenis terong yang saya tanam ini untuk pohonnya ini nanti akan tinggi ya teman teman dan akan besar kalau sekarang mungkin hanya sebesar jempol jempol orang dewasa tapi nanti akan sebesar kepalan tangan ya tangan dan kemudian nanti ini akan sebesar betis ya untuk pohonnya ini oleh karena memangka bibit ini cenderung belum ada di pasaran sebetulnya karena memang ini benih turunan saya pun mengalami ini atau menanam ini prosesnya adalah proses pengujian proses tahapan pengujian diri sendiri dan pengalaman sendiri agar nantinya kualitasnya sejauh mana untuk tanaman terong yang saya tanam seperti ini ya teman teman yang tanam ini oke untuk produknya simak terus videonya sampai selesai dan bagi teman teman yang baru bergabung dan atau baru menemukan channel ini silakan seperti biasa like, komen share dan subscribe agar tentunya channel ini semakin berkembang dan bermanfaat ya teman teman secara buah ya teman teman secara buah memang meskipun kekeringan cenderung dia masih produktif bisa teman teman simak ini untuk buahnya sampai sana sampai sana pun memang berbuah ya teman teman sampai ujung sana pun tetap berbuah ya saya teman teman simak ya ini 1500 pohon dan yang bawah ya teman teman kalian lihat yang bawah ini yang bawah 1500 pohon ya teman teman saya teman teman simak dan sekarang ya teman teman produk yang akan saya perkenalkan ya agar nantinya buah terong ini menjadi lebat ya teman teman produknya sebetulnya sekali lagi saya tekankan saya tidak terikat suatu produk apapun ya ini real channel ini murni channel ini dibangun hanya semata untuk kalangan petani terong khususnya agar dalam budidaya tanaman terong tidak cenderung selalu mengalami kegagalan baik itu pusarium busuk batang dan kemudian virus kuning ya itu kan nah oleh karenanya channel ini dibangun semata mata real murni untuk para petani di seluruh nusantara agar manfaatnya dapat dirasakan ya teman teman ini dia ya teman teman produknya ini adalah KNO 3 putih pril sebagaimana yang telah saya jelaskan di video saya sudah mereview untuk KNO 3 putih ini sejak 5 tahun sebelumnya ya teman teman baik itu KNO putih cair ataupun KNO 3 putih pril seperti ini ya teman teman ini 1 kilogram harganya 42 ribu rupiah ya 42 rupiah ini bisa teman teman dapatkan di toko pertanian atau di toko online ya teman teman untuk 1 kilonya dan kemudian ya teman teman fungsi yang pertama untuk tanaman terong yang telah saya alami ya teman teman yang telah saya lakukan selama 7 tahun membudidayakan tanaman terong ini agar nantinya dia nempel dengan sempurna maka kita harus memberikan nutrisi dan unsur hara sebaik mungkin semaksimal mungkin artinya jika pada tanaman cabai biasanya kan memang pengairan atau pH tanah memang yang harus sesuai tapi lain halnya dengan tanaman terong ya teman teman kalau tanaman terong simak baik baik kalau tanaman terong meskipun dia kekurangan air bunga yang ini dia akan tetap tumbuh ya teman teman akan tetap menempel asalkan unsur haranya saja terpenuhi ya teman teman jadi unsur hara ini terpenuhi dari atas ini ya dari bawah ke atas ini harus terpenuhi untuk unsur haranya sudah bisa dipastikan maka untuk jenis bunganya yang ini ini akan menjadi buah ya teman teman lain halnya dengan tanaman cabai kalau tanaman cabai selain daripada unsur hara yang diberikan memang harus signifikan harus cukup ya agar nantinya bunganya ini nempel maka pengairannya pun memang harus cenderung lebih baik ya lebih bagus itu semoga penjelasan kali ini teman teman bisa dimengerti jadi tujuan saya adalah agar bunga terong ini nantinya nempel dan cenderung jika kita menggunakan KNO ya teman teman jika kita menggunakan KNO buah ini ya KNO di fase generatif ini jadi cenderung bunganya itu akan lebih banyak ya teman teman akan lebih banyak akan lebih tumbuh sempurna akan lebih tahan terhadap berbagai macam suhu dan hama dan nantinya panen yang kita hasilkan pun akan cenderung lebih banyak ya teman teman bisa teman teman simak ini suasananya sore hari ya teman teman jadi memang saya merekam videonya cenderung agak gelap tapi tidak apa yang penting yang saya harapan adalah penjelasannya dulu ya agar teman teman paham untuk nanti ke depan untuk budidayanya ya agar keberhasilan yang teman teman miliki itu lebih meningkat dibandingkan pertanian terong sebelumnya ya teman teman penanaman terong sebelumnya dan kemudian ya untuk KNO putih ini KNO generatif ini ya teman teman dia bisa bertahan sekitar satu bulan artinya kalau pun kita melakukan pengocoran satu kali ini bisa bertahan selama satu bulan untuk tetap proses produktif dalam pembuahannya ya teman teman itu dan kemudian jika unsur hara yang tadi saya jelaskan sudah terpenuhi dari bawah ini ya teman teman nanti agar bunga terongnya itu nempel dengan sempurna ya maka teman teman jangan lupa tips berikutnya sesuai dengan yang saya review sebelumnya teman teman spray dengan KNO dan spray dengan menggunakan asam amino ya teman teman dengan menggunakan asam amino esensial inilah yang kemudian menyebabkan daripada tanaman terong kita berhasil ya teman teman membuahannya lebat pertumbuhannya bagus unsur haranya terpenuhi dan kemudian ya teman teman ini adalah tanaman terong yang saya miliki ini ya teman teman saya sebelumnya sudah mencoba untuk menanam jenis yang satu ini ya untuk menanam jenis terong yang satu ini untuk menanam jenis terong yang satu ini ya teman teman terong ini untuk satu pohon saya sudah mencoba silahkan simak di video saya sebelumnya itu untuk satu pohon sampai finish bisa menghasilkan 50 kg ya teman teman mungkin di kalangan para petani terong hanya saya yang berani melakukan seperti ini untuk menjelaskan seperti ini yang berani mengucapkan bahwa satu pohon ini bisa menghasilkan 50 kg sampai finish tapi memang kondisinya real kondisinya nyata ya kalau mungkin memang terdengar aneh terkesan mungkin saya berbohong oleh karenanya simak terus video ini sampai selesai nanti setiap kali panen saya akan update terus videonya ya sampai berapa kali panen dan penghasilannya berapa oleh karenanya simak terus video ini sampai selesai ikuti channel saya untuk pembuktiannya karena memang ini tidak mengandang-gandang ini real ini murni bahwa untuk satu pohon jenis terong ini saya bisa menghasilkan 50 kg ya dan untuk pohonnya ya teman-teman kalau yang teman-teman simakan sekarang memang baru sebesar ini ya teman-teman ya sebesar ini sebesar jempol orang dewasa ya teman-teman tapi nanti ke depan ini diameternya bisa sampai sebesar betis orang dewasa ya teman-teman untuk jenis terong ini ya untuk sejarah terong ini pun sebetulnya ya teman-teman di kalangan para petani memang untuk peredarannya ini belum ada ya teman-teman belum dijual belum dijual untuk di kalangan petani ini saya mendapatkan benih orang yang menjual benih terong ini pun ke saya sebetulnya dia mengatakan terong ini adalah terong masteng tetapi setelah saya tanam ternyata ini bentuknya lain ya teman-teman dan kemudian saya telisik punya telisik saya selusur punya selusur bahwa memang untuk jenis terong ini ya ini adalah jenis terong di pembenihan itu ya menurut versi yang menyemai orang yang menyemai dan saya beli bibitnya ini ya teman-teman dia mengatakan bahwa bibit ini hanya ada bibit dalam proses masa percobaan di fakultas IPB di fakultas pertanian IPB dan si penjual benih itu pun mengatakan ya teman-teman bahwa ini belum di kampil atau belum dibuat bungkusan untuk dijual ke petani terong pada umumnya seperti itu ya teman-teman oleh karenanya maka saya melakukan penanaman pas penanaman awal itu hanya 30 pohon dan kemudian berikutnya saya melakukan pembenihan ulang dan ini hasilnya ya teman-teman ketiga ribu pohon ini ini hasilnya ya teman-teman bisa teman-teman simak jadi memang cenderung agak aneh ya teman-teman di kalangan para petani terong pada umumnya mungkin saya berani mengatakan ini bisa menghasilkan per pohon 50 kg tapi insya Allah saya nyata fix ini tidak rekayasa ini bukan bohong bukan mengada-ngada dan ini memang fix ya ini bisa menghasilkan 50 kg dengan catatan tahapan pengolahan lahan penanaman perawatan dan pemupukannya juga panennya harus benar tentunya sesuai dengan yang saya telah jelaskan di video video saya sebelumnya ya teman-teman dan memang untuk KNO 3 putih ini ya teman-teman cenderung memang agak mahal tapi demi kelangsungan dan demi keberhasilan ya teman-teman dalam budidaya tanaman terong kita harus mensiasatinya bagaimana caranya untuk dosisnya next ke depan dalam video ke depan saya akan melakukan pengocoran untuk dosisnya nanti di video yang akan datang oleh karenanya simak terus perjalanan saya dalam proses budidaya tanaman terong ya teman-teman jadi ini untuk ke-3 ribu batang tanam sebagaimana teman-teman simak kalaupun ada yang pinggirannya kuning ya daunnya kuning ini memang jelas pertama selama 4 bulan kekeringan dan saya tidak melakukan penugalan ataupun pengocoran ya karena memang untuk sekarang barulah saya akan fokus untuk melakukan proses pembuahan di fase generatifnya ya teman-teman jadi memang saya pun sempat pesimis dihadapi oleh kendala dimana kekurangan air ya teman-teman dan jangankan sekali lagi untuk proses penyiraman tanaman terong ya teman-teman memang untuk proses kebutuhan rumah tangga pun cenderung untuk kebutuhan air itu tidak ada ya teman-teman dan ini melakukan pengoretan pun baru ya teman-teman karyawan baru melakukan pengoretan karena memang selama 4 bulan saya tidak melakukan pengoretan sebagainya teman-teman simak ini yang sebelah belum selesai jadi saran saya ketika tidak ada air atau musim kemarau ya teman-teman stop melakukan penyiangan ya stop melakukan penyiangan dan nanti setelah ada hujan barulah kita melakukan penyiangan kembali ya teman-teman karena fungsi daripada rumput ini akan menimbulkan air atau embun sehingga terdapat gutasi atau tetesan-tetesan air yang kemudian bisa diserap oleh akar terong yang kita miliki sehingga untuk pertumbuhannya akan tetap terjaga ya teman-teman lain halnya dengan kita menggunakan musa itu akan cenderung ketika kekurangan air kita harus menyiramnya dan bagaimana teman-teman simak ini untuk batangnya sendiri ya teman-teman bisa teman-teman simak untuk batangnya sendiri ini sudah besar ya teman-teman bisa teman-teman simak oke terima kasih telah menyimak video saya dalam proses penggunaan KNO 3 putih fase generatif atau fase pembuahan ya teman-teman semoga bisa dipahami bisa dimengerti untuk teman-teman menirunya agar budidaya terong yang teman-teman miliki cenderung menguntungkan ya teman-teman akhir kata assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati